Intro Semua informasi biskruplaka lantas kemacetan jalur ekstrim mantau truk ada di channel CCTV Tasik Selatan, yang mana channel ini telah tercatat di dunia transportasi darat maupun udara. Tapi bohong, Assalamualaikum bertemu lagi bersama saya yang akan menemani rebahan kalian dengan deretan informasi-informasi penting dunia jagad raya Nusa Tenggara Sabang sampai Cika Thomas. Tanpa banyak nabang us langsung saja ke videonya. I like to get paid, that's why I work everyday, I'll be making money till I'm in my grave Sampai kapan melaju bawan zaman? Halo bus Indonesia Pernah naik bus Pahala Kencana? PO Pahala Kencana merupakan salah satu perusahaan otobus PO legendaris di Indonesia. Di masa jayanya, Pahala Kencana sempat menjadi penguasa angkutan antar-kota antar-provinsi, AKAP. Diketahui, PO Pahala Kencana didirikan Hendro Tejokosumo pada tahun 1976 di Kudus, Jawa Tengah. Awalnya, mereka melayani rute perjalanan AKAP dengan trayek Kudus Jakarta PP, Pulang Pergi, dan Solo Jakarta PP. Seiring berjalan waktu, PO Bus Pahala Kencana terus mengembangkan wilayah operasi. Akhirnya, terbuka rute-rute ke beberapa kota besar dan kecil di Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Pada tahun 1993, Pahala Kencana kemudian membuka usaha jasa titipan Pahala Kencana yang hanya melayani tujuan-tujuan sesuai rute operasi bus. Ini mengandalkan sisa ruang bagasi, dan mengoperasikan sedikit kendaraan kecil sebagai moda antar-kiriman barang. Pada tahun yang sama, PO Pahala Kencana juga mendirikan perusahaan di bidang Biro Perjalanan Wisata, PT BPW Pahala Kencana yang kemudian lebih dikenal dengan nama Pahala Tours and Travel. Pada 1997, Pahala Kencana mengoperasikan sejumlah armada bus kota di Jakarta. Pada 1998, perusahaan otobus ini kembali mengembangkan bisnis dengan membuka rute antar-kota dalam provinsi, AKDP. Pada masa kejayaannya, PO Pahala Kencana bisa dikatakan sebagai perusahaan otobus nomor satu di Indonesia. Bahkan, hampir semua kota di Pulau Jawa disinggahi bus ini. Jumlah armada yang mencapai 300 unit bus menggunakan sasis Mercedes-Benz dan Hino memungkinkan PO Pahala Kencana menguasai setiap rute di Pulau Jawa. Bahkan, kabarnya mereka memiliki sekitar 42 kantor dan 392 agen penjualan yang tersebar di berbagai titik. Namun, pamor PO Pahala Kencana mulai meredup, karena munculnya perusahaan otobus yang menawarkan armada baru dengan fasilitas mewah. Ini membuat eksistensi Pahala Kencana mulai goyah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!